Suhu luar 40 derajat Ibu membiarkan Pia memakai jaket puffer Pakai helm Hanya karena ingin membiarkannya memainkan permainan slide Oleh karena itu, perlu persiapan seperti ini untuk memastikan keamanan Setiap kali dia keluar Selalu akan memperingatkan pengasuh Jika terjadi sesuatu pada putrinya Dia pasti akan menanggung akibatnya Tapi tidak peduli bagaimana dia melindungi putrinya Setiap anak perlu tumbuh dewasa Pia telah mencapai usia sekolah Di mata ibu ini hanya memperhatikan sekolah terbaik di India Di sini tidak hanya memiliki kolam renang Pacuan kuda Tetapi juga melatih banyak orang terkenal Sekolah-sekolah ini memiliki peraturan Hanya menerima anak-anak yang alamat rumahnya berada dalam radius 3 km Jadi Mita memberitahu suaminya Raj Mereka harus membeli rumah di dekat sini Raj tidak setuju Dia pulang ke rumah dengan mogok makan untuk memprotes suaminya Raj tidak bisa melakukan apapun lagi Hanya bisa mengucapkan sampai jumpa dengan tetangganya Tetapi ia sudah tinggal di sini Menjual pakaian dan menjadi kaya Sudah 30 tahun Tetangga di sini memperlakukannya seperti keluarga Dia tidak mau pergi Waktu perpisahan ini semua orang menangis Mita berkata Bahkan ketika aku menikah denganmu Tidak sebesar itu Tapi yang lebih menyedihkan adalah Ketika mereka pindah ke rumah baru Raj menemukan bahwa Orang-orang yang tinggal di sini sangat dingin Mereka tidak ingin menyapa Dia ingat lagi Kasih sayang tetangga sebelumnya yang dia miliki Mita melihat wajahnya yang sedih Jadi dia mengadakan pesta Dan mengundang para tamu kelas atas Mengatakan dia ingin membantu suaminya menghilangkan kesedihannya Tapi sebenarnya karena Buat hubungan sebelumnya dengan keluarga-keluarga teman Pia Tapi dalam persahabatan Jika mereka tidak sama Sangat sulit untuk dicocokkan Raj pria yang lugas dan sederhana Jadi dia tidak bisa makan telur ikan terbang Juga tidak bisa mengerti bahasa Inggris Dia bahkan berdiri di depan semua orang Dan menari tarian yang sangat aneh Melihat auranya yang miskin Semua orang tersenyum Mita melihat itu Segera putuskan catu daya Dan memarahi suaminya adalah menghancurkan masa depan anak mereka Raj tidak punya pilihan selain setuju untuk tidak menari lagi Tapi di kelas atas Juga tahu betapa berbedanya mereka Mereka tidak membiarkan anak-anak mereka bermain dengan Pia Mita tidak mengerti Orang-orang kaya ini mengatakan bahwa Sekolah ini mengharuskan anak-anak untuk berbicara bahasa Inggris Adalah apa yang mereka wakili Sedangkan putri Mita hanya bisa berbahasa India Jadi dia hanya bisa mengambil alih toko ayahnya di masa depan Semakin memikirkannya semakin Mita marah Dia pasti akan membiarkan putrinya pergi ke sekolah terbaik Tapi pindah ke sini Baru langkah pertama Jika ingin bisa masuk sekolah Juga harus lulus survei Jadi Mereka mencari penasihat terkenal Penasehat mengatakan bahwa Ada yang baru saja hamil telah datang kepada saya Sudah terlambat bagi kalian berdua untuk datang ke sini sekarang Harus rajin belajar Namun Orang yang perlu belajar adalah mereka berdua Ternyata sekolah ini Lebih peduli tentang pengasuhan Jadi penasehat ini mengatur untuk mereka Pakai pakaian mahal Kemudian menulis esai dalam bahasa Inggris Ini semua tentang memuji Pia Sementara suami dan istri Raj pergi berdoa di siang hari Di malam hari Mereka akan belajar Pada hari mereka memasuki kontes Mereka mencoba menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi Mencoba untuk menjadi elegan Tapi hasilnya tetap gagal Jawaban yang diberikan penasihat ini kepada mereka Sekolah itu tidak menerima anak dari keluarga yang baru menjadi kaya Raj sangat marah Dia berniat menggunakan cara khusus Tapi dia baru saja menyiapkan 5 juta Pergi ke depan kantor kepala sekolah Dia melihat seorang pria Diusir keluar Dia juga menyelinap keluar dari tempat ini Dia pergi mencari penasehat itu Penasehat ini memberinya petunjuk Berpura-pura miskin Karena mengikuti kebijakan Sekolah akan menyisakan 25% Untuk kemampuan mendaftar bagi siswa miskin Memberikan kesempatan kepada orang miskin untuk belajar di sekolah elit Tidak ada jalan lain Raj memalsukan catatan kemiskinan Tapi seringkali orang-orang berkat hubungan Tidak akan pernah bisa melakukannya dengan lancar Ketika mereka sampai di rumah Mereka bahkan belum sempat untuk merayakannya Raj menemukan Berita itu bocor Ada banyak orang yang berpura-pura miskin Kepala sekolah menjawab Ini tidak akan terjadi Dia juga mengatakan bahwa Rumah tangga miskin ini akan diperiksa dengan cermat Suami dan istri ini pergi ke daerah kumu Untuk berpura-pura miskin Hanya karena agar anaknya bisa bersekolah Di sekolah terbaik di India Lingkungan mengerikan di daerah kumu Mita baru saja mengambil langkah Langsung menginjak kotoran Orang-orang di sini sangat sederhana Melihat mereka membawa tas besar dan tas kecil Segera berlari mendekat untuk membantu Juga dengan antusias mengeluarkan permen untuk dimakan pia Mita buru-buru memukul tangan pia Katakan permen ini kotor Semua orang marah ketika mereka mendengarnya Hanya mengutup dan pergi Baru saja sampai di sini dan diboykot Kehidupan mereka tampaknya tidak stabil di masa depan Malam itu Tikus mencium kaki mereka Seluruh keluarga menari mengikutinya sepanjang malam Tapi tidak bisa menangkapnya Pada siang hari Saat Raj sedang mandi Tiba-tiba kehabisan air Mita harus membawa ember untuk meminjam air Tapi mereka telah diremehkan oleh Mita Tentu saja tidak akan meminjamkannya air Tapat pada saat ini Seorang pria yang terlihat seperti peri muncul Dia membawa dua ember air Mengisi ember Mita dengan air tanpa ragu Dia juga memarahi orang lain Karena pelit dan tidak bermoral Raj keluar untuk mengucapkan terima kasih Dan mengundang siang ke rumahnya sebagai tamu Baru sekarang dia tahu bahwa Anaknya sama seperti putri mereka Mendaftarkan di sekolah yang sama Siam mendengar bahwa Mita adalah istri Raj Yang bisa berbahasa Inggris Jadi dia harap bisa membiarkan anaknya Belajar dengannya Raj panik Jika siang tahu ini Keluarga mereka datang ke sini Untuk memperjuangkan tempat sekolah anaknya Dia pasti akan mengusir mereka pergi Untungnya Surveyor akhirnya tiba Selama lulus penyelidikan ini Keluarga Raj akan dibebaskan Raj buru-buru menyerahkan aplikasi miskin palsu Tapi guru ini bahkan tidak percaya Karena dia memperhatikan Betapa putih dan lembut tangan Raj Ini tidak sama dengan orang miskin Dia memanggil seorang miskin Lihat tangan yang retak dan gelap ini Baru benar Tepat setelah itu Dia masuk ke rumah Tidak hanya dapat melihat air kemasannya Tetapi dia juga melihat Pia Sedang makan pizza Lihat semuanya akan terungkap Siam dengan cepat membantu Hanya dengan melihat mereka Dapat tahu bahwa mereka orang kaya yang baru saja bangkrut Tidak tahu seberapa keras mereka hidup Dan kemiskinan seperti penyakit genetik Sekali akan melewati tiga generasi Saya merasa bahwa saya memenuhi syarat untuk mengajar mereka Guru ini untuk sementara percaya Dan dia akan kembali bulan depan untuk memeriksa Tapi hidup orang miskin Belajar saja dan akan tahu Bas ini untuk menjemput lebih dari 500 orang telah tiba Kelompok orang ini saling berdesak-desakan untuk naik ke mobil Tetapi bahkan Raj tidak bisa mencapai pintu Pergi ke jalur perakitan pabrik Kecepatan kerja Raj Tidak bisa mengimbangi Biskuit jatuh ke tanah Gajinya juga dipotong oleh mandor Sepulang rumah Raj masih mengeluarkan Biaya hidup keluarga untuk hari berikutnya Siam memberinya setengah dari gajinya Siam berkata Kita ayah Kita tidak bisa pulang dengan tangan kosong Hati Nurani Raj dan istrinya juga gelisah Mereka hanya ingin cepat mengakhiri kebohongan ini Jadi Raj harus bekerja keras di jalur perakitan Mita juga belajar bagaimana melakukan pekerjaan rumah Secara bertahap kemudian Mereka telah terintegrasi ke dalam kehidupan kelompok miskin ini Hidup bahagia bersama mereka Ia bahkan belajar kemandiriannya di sini Sebulan kemudian Raj dengan bangga mengulurkan tangannya untuk dilihat guru Guru itu tersenyum dan mengangguk Beritahu mereka bahwa mereka telah berhasil lulus ujian Tetapi masih perlu membayar biaya acaranya Rp20.000 Siam bingung Apa itu biaya acaranya? Tapi Raj dengan tenang menjawab Dia bisa meminjam uang Malam itu Dia diam-diam pergi dari bank untuk menarik uang Tapi diketahui oleh Siam Siam pikir Raj terpojok jadi dia mencuri uang Jadi dia membawa Raj keluar dengan cepat Dia mengatakan bahwa masalah uang akan diselesaikan olehnya Siam tinggal di daerah kumuh dan berniat berpura-pura ke tabrak mobil Dan minta uang kompensasi Dia perlahan berjalan ke tengah jalan Ditabrak mobil Setelah dia bangkit Dia dengan tenang mengambil uang yang diberikan pengemudi kepadanya Pergi ke klinik Dia memberikan semua uangnya kepada temannya Raj Juga mengatakan bahwa Maka putri kamu sudah bisa pergi ke sekolah Perlu tahu bahwa keluarga Siam juga memiliki seorang putra Yang menunggu untuk dibayar biaya sekolah Tetapi dia bahkan lebih takut pada temannya ini Karena tidak ada cara untuk mendapatkan uang Akan merampok bank Jadi dia memikirkan rencana ini Ini cara termudah dan tercepat untuk mendapatkan uang untuk Raj Raj terkejut Karena dia, Siam telah mempertaruhkan nyawanya Dia berpura-pura menjadi miskin lagi Agar dapat bersaing untuk putrinya masuk sekolah Hati nuraninya tersiksa Tapi orang baik belum tentu terbalas Kepala sekolah telah memutuskan untuk melakukan undian untuk memilih siswa Hasilnya, Raj berhasil Tapi Siam tidak seberuntung itu Dia menyeka air matanya dan berjalan keluar dari aula Melihat anaknya sedang kecewa Dia menghibur anaknya Itu bukan salahmu Tidak memilihmu Itu karena sekolahnya sial Raj datang untuk meminta maaf Maafkan saya, maafkan saya Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya Anda berbicara seolah-olah Anda mencuri tempat anak saya Pasangan Raj langsung membeku Meskipun masalah penerimaan sudah selesai Mereka juga telah meninggalkan daerah kumuh ini Tapi mereka masih belum berhenti merasa bersalah Memikirkan Siam telah mempertaruhkan nyawamu deminya Mata Raj memerah Dia berkata dengan Mita Mereka harus melakukan sesuatu Jadi Mereka memutuskan untuk mendanai sekolah umum untuk orang miskin Tapi tempat ini penuh dengan ruang kelas sederhana Bahkan tidak punya meja Anak-anak di sini Masih senang dan belajar dengan giat Karena mereka tahu Inilah satu-satunya kesempatan untuk mengubah kemiskinan Segera Sekolah Bobrok itu telah diperbaharui Segala macam fasilitas fisik Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba Tidak dapat mengubah kebenaran penipuan mereka Siam sangat senang ketika melihat perubahan sekolah Ingin secara pribadi pergi untuk berterima kasih padanya Kepala sekolah melihat ketulusannya Jadi beri dia alamat rumah Raj Tolong dengarkan saya Raj Sekarang Anda melakukan pekerjaan amal Tapi kami tidak butuh amal sama sekali Saya hanya ingin anak saya pergi ke sekolah Tetapi Anda mengambil tempat yang awalnya milik anak saya Siam marah Dia ingin pergi ke sekolah untuk mencela Raj Dan dapatkan kembali haknya Tapi saat ini Pia lewat Melihat Siam Gadis kecil itu dengan senang hati bergegas Memeluk Siam Lalu ucapkan sampai jumpa padanya Siam melunak Dia melihat Raj dan istrinya baru saja tiba Tanpa berkata apa-apa Berbalik dan pergi Raj akhirnya sadar Dia langsung pergi ke kantor kepala sekolah Memutuskan untuk mencela dirinya sendiri Mita cepat hentikan dia Tapi dengarkan Raj Apakah kamu tahu bahwa seluruh hidup ini aku Berusaha menjadi suami yang baik Aku tahu Jangan pergi Tapi jika aku pun tidak bisa menjadi orang baik Bagaimana aku bisa menjadi suami yang baik dan ayah yang baik Aku tidak akan mendengarkanmu kali ini Mita Tapi setelah dia mengakui semuanya kepada kepala sekolah Kepala sekolah tersenyum Juga mengatakan bahwa pendaftaran untuk orang miskin ini Tidak layak untuk mereka Orang miskin yang datang ke sini untuk belajar hanya mencemari sekolah Apa yang Raj lakukan benar sekali Dengarkan ini Raj secara bertahap berubah dari kaget menjadi marah Dia menyadari Ternyata dia mempertaruhkan nyawanya untuk masuk sekolah ini Hanya untuk melihat kelompok bajingan ini Jadi Dia memutuskan untuk mencela semuanya Diaulah ini Dia berdiri di depan semua orang tua Dan terus terang akui semua yang telah dia lakukan Juga langsung mengatakan bahwa Kepala sekolah berada di belakang layar untuk memanipulasi Dia berkata Kalian mencoba untuk masuk sekolah ini Hanya karena kalian ingin memuaskan keinginan kalian Mendidik di sini Telah menjadi produk mewah bagi kaum elit Benarkah? Semua orang tua diam Tapi mereka tetap tidak bergerak Seseorang berpura-pura tidur Bagaimana bisa membangunkan mereka? Pada saat ini Hanya Mita yang berdiri dan bertepuk tangan Dia akhirnya mengerti Anak-anak yang lahir di garis finis selalu berada di atas angin Tapi keuntungan ini Kaya dan miskin Bahasa Tidak ada hubungannya dengan itu Harus mencoba menjangkau ke depan Itulah pendidikan yang tepat Dan penting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!